Jembatan bambu yang dilintasi sejumlah personil TNI dan Polri serta warga saat mengevakuasi jenazah korban tenggelam di Cilacap, Jawa Tengah, Ambruk. Sementara di Tanjung, Jabung Timur, Jambi, lima orang pekerja kapal barang tewas, diduga akibat menghirup gas peracun saat bertugas dan berada di dalam lambung kapal tongkang bermuatan kopra. Inilah detik-detik ambruk yang sebuah jembatan bambu di atas saluran irigasi di desa Pucung Kidul, Kejabatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pena Minggu Siap. Jembatan ini ambruk saat sejumlah personil TNI dan Polri tengah mengangkat senazah seorang korban tenggelam. Akibatnya, mereka terjatuh ke dalam sungai. Kejadian ini tidak menimbulkan korban. Jembatan bambu penghubung dua dusun ini ambruk diduga akibat tak mampu menahan beban karena rapuh dimakan usia. Lima orang pekerja kapal barang milik PT Kornia Tunggal tewas saat berada di dalam lambung kapal tongkang bermuatan kopra minggu sore. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke puskesmas nipah panjang untuk mendapat pertolongan medis. Namun naas, tiba di puskesmas, kelima orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Mereka diduga menghirup gas beracun di dalam kapal yang berlokasi di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kasus ini kini tengah diselidiki pihak gabungan dari Dietres Krimum Polda Jambi, Polairut Polda Jambi, dan Polres Tanjung Jabung Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia